Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Nah, untuk mobil ini tuh dia ada di Retro Bandung, gilirnya Dan gak pake gempas pula Ini cocok banget buat kalian yang mungkin duitnya kurang banyak gitu Juga pengen beli mobil Nah, mungkin kalian bisa beli mobil ini solusinya, yaitu ini dia Namanya, apa sih namanya, gue lupa Opal Blazer, ya, alias Opel Opel kan, bener kan? Iya, Opel Blazer Ini adalah sebuah mobil dari Jerman juga nih Ini dia tahun 2000 ya kan Siapa? Disini lahir tahun 2000 Jadi, disini pake 2200 cc ya In layer SOHC Dan ini kalo dijual cuma 36 juta aja Karena ini mobil cuma 45 juta coy Jadi, dengan seharga 45 juta Apakah kita bisa mendapatkan mobil ini buat si hari-hari atau gimana? Nah, langsung aja kita mencoba Tapi kalo dari segi perdetailan untuk mobil ini ya Seperti ini tampilannya ya Untuk dari tampilan depan dia seperti ini Ada logo Opelnya juga Lalu disini ya, lampu depan belum 3D Tapi oke Dan disini juga dia ada emblem Blazernya juga Cukup luar biasa juga nih Dan untuk tampilan belakangnya dia seperti ini Lampu-nya garang Lampu rem, lampu sen, lampu mundur Lampu utama, lampu jauh Dia udah punya fitur i-beam juga Keren, ada fog lamp juga di bawah Fiturnya gak ada sama sekali Ya, jadi suaranya dia seperti itu ya Mengenai dari Opel Blazer Nah, langsung aja kita mau cobain mobil ini segala medan Jadi kalo udah segala medan kayak gimana ini mobil ya Penasaran juga sih gue Tapi sebelum itu kita coba axelnya dulu nih Kita coba axel dulu axel bos Coba kita coba axel ya Ini masih belum gue racik ya Masih gue belum racik Jadi nanti kita akan coba segi raciknya ya Ya, untuk 0-100 Nanti kalian bisa liat aja di subtitle aja ya 0-100 dari subtitle aja Langsung aja kita coba nih 0-100 ya kan Oke, ya emang gak lama sih Ya, emang gak lama ya 0-100 lumayan juga Udah kayak Uber Rangga kemarin kita review ya Tapi gak apa-apa lah Ya, untuk 0-100 kalian bisa liat aja di subtitle ya kan Ya, cukup lama Tapi kalo kalian mungkin pengen lebih kencang lagi Tinggal racik aja Nah, tapi kalo sudah ada racik Apakah lebih ngacer atau enggak Makanya kalian bisa liat video ini Jadi biar kalian bisa ada gambarannya Untuk membeli mobil ini tuh Worth it atau kaget gitu Kalau dari giginya Dia giginya sampai 5 ya Giginya jadi sampai 5 biji Jadi kalo lebih seperti ini Eksteriornya mengenai dari si mobil Opel Blazer coy Gila Keren gak tuh Mobil luar biasa nih coy Oke, kita coba tes rem di Ya, 150-an lah ya Kita coba lah ya Kalo dari tes remnya sih Ini mobil ya kan Cukup oke lah ya Walaupun agak kurang pakem dikit Tapi seenggaknya masih oke lah Buat ngebantu remnya gitu kan Cuman kalo mungkin pengen lebih pakem lagi Tinggal upgrade aja ke level 3 Brake Force-nya Jadi biar lebih pakem tuh Pengeremannya Mungkin kalo kalian pengen Ngeraci gitu kan Nah, kita coba dari radius putaranya Tuh mobil ini ya kan Dia besar atau kecil atau gimana nih 10-an perjambang Ya, mobil ini cukup enak ya Buat radius putaranya Gak terbesar Gak terkecil Jadi masih enak banget Kalo dari segi handlingnya Tuh mobil ini Wah, lincah juga ya Ini mobil ya Mantap juga nih Lumayan oke lah Kalo dari segi handlingnya ya Tuh Stabil ya Nanti kita coba kecepatan tinggi deh Jadi apakah baik atau enggak Kalo dari segi kecepatan tinggi Dan lucin atau enggak Kalo di bawah tikungan tajam Nanti kita coba Nah, langsung aja kita akan mencoba Test off-road ya Jadi kita penasaran juga nih Mobil bisa off-road atau kagak Dia ground clearance-nya juga Lumayan tinggi ya Mobil ini Apakah dia penggeraknya RWD, FWD, AWD Nanti kita coba lihat Bersama-sama Yes ya Kita akan mencoba Seperti apa mobil ini Kalo dari segala medan nih Kita pake gigi 2 aja lah Oke Kalo dari keliatannya ya Keliatannya sih belakang ya Keliatannya belakang Oke Dia Kalo keliatannya sih Dia belakang ya Koreksi aja Kalo salah Tapi kalo disini sih Dia belakang Gitu co Tapi Kalo mobil ini di bawah FWD gimana man Iya Ya sebenernya sih Bisa lah ya Ini kan ground clearance-nya tinggi Ya bisa lah Jadi kalian tinggal cari Jalan yang bener-bener ini Yang bener-bener cetek gitu kan Jadi jangan yang sampe terlalu dalam Kalo terlalu dalam Agak berat Kita akan coba tes lumpur aja ya Jadi kalo dari Segala off-roader Untuk mobil ini ya Agak sulit Kalo buat nanjak-nanjak Yang agak ekstrim ya Kayak gitu Contohnya Kayak gitu Kayak gitu Itu mesti bener-bener Mobil yang bener-bener Berternaga Atau Mobilnya penggerak All drive Itu lebih gampang Atau yang 4x4 Itu lebih gampang Nah Kita coba tesnya di Jalur Track lumpur aja ya Oke Seperti biasa Disini suka magol ya Karena ini Agak lumayan dalam juga ya Tracknya Jadi kita coba spawn dulu Jadi kita lihat dulu nih Gambarannya untuk mobil ini Di bawah off-road Gimana sih sebenernya Kita coba lihat ya Soalnya belum sampai end ya Oh dia gak bisa coy Magol disitu mulu ya Bagol disitu mulu co Sabar 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 Dia bener-bener Harus digigit satu ya Gak bisa digigit dua coy Oke Jadi gini Intinya untuk mobil Si ini Dia bisa off-road Yang di track lumpur ini Cuman dia kalau Agak nanjak kayak gini Nah kalau nanjak gini Dia agak berat Mungkin kalau misalkan diracik Bisa lah ya Karena kan ini kan masih Spek ori Kalian bisa lihat gambarannya sendiri Spek originalnya aja Untuk mobil ini Bisa gitu kan Apalagi kalau udah diracik Udah pasti gampang banget Easy Untuk melakati track off-road ini Jadi kalian coba-coba sendiri aja Mungkin kalian yang pengen Pakai mobil ini Go Sabar sabar guys Sorry Adik-adik ya Seperti biasa ya Magol Buset dah Ya jadi kurang lebih Seperti itu aja Kalau menai dari off-road BSD Jadi ya Masih oke lah Kalau dibawa off-road Dan juga Ini mobil tidak ada efek kotornya Jadi keren banget Unlimited bersih Perfecto Gitu kan Jadi kalian gak usah Bulak-balik cari Dimana sih Tempat cuci mobil Pakai mobil ini Unlimited boss Dia setir kiri Setir kanan sih Oh setir kanan coy Gue kira setir kiri Oke kita coba Dari tes tanjak puncak ya Jadi ini ceritanya Kita jalanan Raya puncak lah ya Oke Dia kalau nanjak Cuman di 32 Kalau kita per jam aja Oke kita coba Yang puncak kecil ini Jalanan puncak Let's go Ya kalau ditandakan ini Dia 32 Tapi kalau kita masuk gigi 2 Langsung lemot coy Malah kagak kuat Tanjak kocak Coba kita stop and go ya Stop and go Oh no Agak berat bung Ternyata bung Tapi tidak Will spin ya Agak ngeden dikit Tapi masih bisa Oke Kita coba Off-road puncak ya Kita coba disini Bisa gak ya Ya kalau disini Sudah pasti gak akan bisa ya Gapapalah Kita coba aja coy Coba gaming ya Pokoknya kita semua medan Kita coba lewatin aja lah Tuh kan gak bisa dah lah Kita racik yuk mobil ini yuk Jadi kalau kita udah racik Gimana ya mobil ini ya Apa kabar ya Oke dia cuma Aksesorisnya ada gak ya Lampu Bumber guard Oh Ini aja keren dah Wih dih Banyak juga nih Up-up Up-up Mudik Bo Pelat Ex-house Wih buat off-road bos Tapi gak bisa off-road Bisa lumpur Kalau bisa lumpur Bisa coy Keren juga ya Buset ada camping bos Gila udah kayak liburan kita ini Oke Kalau belakang sepeda Sepeda Wih ada tangganya juga coy Cuman agak nembus ya Kayak agak kureng Ini kureng bos Kureng Abil lah Gapapalah Oke Kita coba dari test axle nya ya Kita coba And 3 2 1 Go Ya cuman di 250 aja Tapi so far oke lah Dengan mobil seharga segini ya Mau berharap apa sih gitu Mau kenceng Gitu kan Ya Ini mobil emang cocok ya Buat kalian mungkin pengen adventure Gitu kan Ada aksesoris camping juga Gitu kan Ini keren banget sih Kalau kalian suka camping-camping Off-roader gitu kan Cuman mobil ini Kalau dari segi off-roader Ya Bisa dibilang Kurang sih Kurang ya Tapi kalau dia nanti track Off-road kecil sih Eh nanti track lumpur sih Bisa ya Sebenernya kan Waktu tadi kan Pas kita coba itu Belum racik Nah kalau udah diracik Mungkin bisa kali lah ya Oke langsung aja Goksoban cincong Kita coba To speed nya berapa Dia sampai gigi 5 BTW ya Udah mentok juga Jadi mobil ini Kalau to speed nya Dia bisa sampai di Asem Ada limiter Lagi kocak Ya mobil ini Di 180 Pakai limiter Jadi kalau kita sudah Apes limiter Dia kurang lebih bisa sampai Segini guys Iya Jadi kurang lebih Seperti itu aja Mengenai dari Mobil Opel Brazzer Yang gak berharap Kencang lah ya Karena ini mobil Emang Buat apa Bisa Buat naik gunung Oke Buat camping Oke Ini ceritanya Buat off-roader Juga bisa lah ya Walaupun Yang gak bisa Terlalu ekstrim Ekstrim banget ya Dan juga untuk To speed nya Ya segitu mal Ya udah lah ya Mau berharap Apa sih dengan mobil Seharga 45 juta Pengen 300 Lompat per jam Mustahil bos Gitu kan Oke coy Jadi thank you Bukan kalian udah nonton Video ini sampai habis ya Koreksinya aja di bawah Mungkin kalau ada salah kata Atau kegimana Bisa komentarnya aja di bawah Jangan lupa subscribe Dan juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Thank you juga buat kalian udah Like, comment, subscribe juga Dan sampai jumpa lagi Ini di video game Sampai jumpa lagi guys Bye-bye